Memirsa hari keempat proses pencarian dan evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh hingga siang tadi terdapat tujuh kantong temuan baru yang dibawa ke dermaga JICT-2 Tanjung Periuk, Jakarta Utara. Temuan-temuan tersebut terdiri dari kantong jenazah, properti korban, dan serpihan badan pesawat. Sekitar pukul 14 lewat 5 menit kapal KPLP dan KRI Tenggiri merapat ke dermaga JICT Tanjung Periuk dengan membawa tujuh kantong temuan baru. Sesampainya di dermaga, ketujuh kantong langsung disemprotkan disinfektan guna sterilisasi. Kapal KPLP menyerahkan satu kantong berisikan serpihan badan pesawat dan properti korban kepada Basarnas untuk ditindak lanjuti. Satu kantong yang isinya adalah serpihan, kemudian ditambah dengan satu properti berupa baju. Itu yang akan diterima. Terima kasih. Sementara itu, KRI Tenggiri menyerahkan enam kantong temuan dengan rincian empat kantong jenazah, satu kantong properti korban, serta satu kantong serpihan pesawat kepada Basarnas. Setelah diterima Basarnas, tim DVI Polri dan KNKT akan mengidentifikasi tahap awal. Sementara serpihan pesawat akan diserahkan kepada KNKT guna investigasi lebih lanjut. Total hingga sore ini sudah ada 78 kantong jenazah, 18 kantong serpihan pesawat ukuran kecil, dan 24 kantong serpihan pesawat ukuran besar yang ditemukan tim sargabungan. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Laksana, INews, melaporkan. Bagaimana operasi pencarian korban dan serpihan pesawat? Kami sudah terhubung dengan Pangeran Negara. Di Dermaga, JICT2, Tanjung Priuk, Jakarta. Pangeran, apa saja temuan baru hingga sore hari ini? Abraham, Stephanie, untuk saat ini kami belum melihat ada temuan baru yang didapat oleh tim gabungan. Sementara jika kita lihat untuk temuan hari ini memang baru ada dua temuan yang didapat yang diserahkan oleh tim gabungan. Temuan pertama seperti yang telah tadi disampaikan, diserahkan oleh tim gabungan dari kapal KPLP. Berupa satu kantung yang merisikan satu properti pesawat dan juga properti dari korban jenazah pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sedangkan juga untuk temuan kedua ini didapat oleh tim gabungan yang datang dari KRI Tenggiri dengan menyerahkan empat kantung jenazah, satu kantung properti pesawat dan juga satu kantung properti korban. Artinya jika kita hitung ada tujuh temuan yang sudah didapat hari ini namun kami belum mengetahui secara pasti apakah ada temuan lainnya. Namun tentunya proses pencarian ini akan terus dilakukan sehingga akan ada penambahan temuan pada sore ataupun malam hari ini. Sementara itu kami juga dapat melaporkan jika kami hitung secara kumulatif sejak hari pertama jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 1 kode penerbangan SJ182 sampai dengan hari ini sudah ada 78 kantung jenazah yang diterima, 14 properti pesawat berukuran kecil dan 24 properti ataupun kantung properti pesawat berukuran besar. Dan keseluruhan temuan tersebut saat ini sudah diserahkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk temuan yang berisikan properti pesawat. Temuan tersebut akan langsung diserahkan kepada pihak KNKT untuk nantinya dilakukan identifikasi lebih lanjut terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Sedangkan untuk temuan yang berisikan properti ataupun jenazah dari korban penumpang pesawat Sriwijaya Air akan langsung diserahkan kepada tim DVI untuk nantinya dilakukan pemeriksaan dan juga identifikasi terkait dengan identitas dari masing-masing korban. Untuk dapat mengoptimalkan proses pencarian pihak tim gabungan juga sudah mengerahkan sejumlah fasilitas diantaranya yakni dengan mengerahkan belasan alutista udara, puluhan kapal dan juga ribuan personil gabungan. Setidaknya kami menghitung ada 3.600 personil gabungan yang sengaja diterjunkan dalam misi pencarian terhadap jasad penumpang pesawat Sriwijaya Air dan juga untuk mencari sisa-sisa serpihan terutama adalah black box ataupun kota hitam dari pesawat Sriwijaya Air yang tentunya dapat menjadi saksi kunci untuk bisa membongkar peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak. Abraham dan juga Stephanie. Baik, terima kasih pangeran atas laporannya dari JICT Tanjung Prihu, Jakarta Utara.